Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menentukan besar sudut pada kasus sudut berpelurus. Ini part 1. Pada part 1 ini, soal yang akan kita bahas seperti tampak pada layar. Perhatikan, ini ada dua buah sudut, yaitu sudut A, B, D yang nilainya 7x derajat, kemudian sudut C, B, D yang nilainya 5x derajat. Kedua sudut ini saling berpelurus. Nah, kita diminta menentukan berapakah nilai sebenarnya dari kedua sudut ini, yaitu sudut A, B, D dan sudut C, B, D. Oke, kita tentukan di samping sini. Oke, perhatikan, sudut A, B, D dan sudut C, B, D itu saling berpelurus. Jadi, jika kedua sudut ini kita jumlahkan, maka jumlahnya itu 180 derajat. Oke, kita tuliskan penjumlahan kedua sudut ini. Sudut A, B, D ditambah sudut C, B, D itu jumlahnya 180 derajat. Oke, sekarang kita masukkan nilai yang diketahui. Sudut A, B, D ini diketahui 7x derajat. Kita tuliskan saja 7x. Ditambah sudut C, B, D ini diketahui 5x derajat. Kita tuliskan saja 5x. Sama dengan 180. Untuk satuan derajat, sementara kita hilangkan dulu. Oke, kita lanjutkan. 7x ditambah 5x, kita peroleh 12x. Di sini. 12x. Sama dengan 180. 12x sama dengan 180. Maka, x itu sama dengan 180 per 12. Atau 180 dibagi 12. Jadi, x sama dengan 180 per 12 atau 180 dibagi 12. Kita peroleh 15. Di sini. 15. Oke. Oke. Nilai x sudah kita dapatkan. Maka, besar sudut ABD dan sudut CBD sudah bisa kita tentukan. Oke, kita tentukan di bawah sini. Pertama, sudut ABD. Oke, sama dengan. Sudut ABD 7x derajat. Oke, kita tuliskan saja 7x. Nilai x 15. Berarti, sama dengan 7 dikali 15. Sama dengan. 7 dikali 15. Kita peroleh 105. Di sini. 105. Ingat, satuannya derajat. Berarti, 105 derajat. Oke. Oke, selanjutnya. Sudut CBD. Sudut CBD. Sama dengan. Sudut CBD di sini 5x derajat. Oke, kita tuliskan saja 5x. Oke, sama dengan. 5 dikali. X 15 berarti 5 dikali 15. Oke, sama dengan. 5 dikali 15. Kita peroleh 75. Di sini. 75. Ingat, satuannya. Derajat. Jadi, kita peroleh. Besar sudut ABD 105 derajat. Kemudian, besar sudut CBD 75 derajat. Untuk membuktikan benar atau salah. Tinggal kita jumlahkan saja. 105 derajat ditambah 75 derajat. Ini hasilnya 180 derajat. Jadi, pas ya. Kedua sudut ini saling berpelurus. Jika hasil jumlahnya tidak 180 derajat. Itu berarti ada yang salah. Oke. Kita pindahkan ke sini. Sudut ABD kita peroleh. 105 derajat. Kemudian, sudut CBD kita peroleh. 75 derajat. Mudah ya? Oke. Ini mudah. Tapi, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.